Tim Gowes lintas tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei, terus melanjutkan perjalanan. Dalam riding pertama dari Pontianak menuju Singkawang, peserta Gowes menempuh perjalanan sekitar 150 km. Pada riding kedua, tim Gowes berangkat dari Singkawang menuju Kucing dengan menempuh jarak lebih dari 200 km. Peserta melewati perbatasan Indonesia-Malaysia melalui PLBN Aruk, Kabupaten Sambas. Perjalanan pun diakui peserta lancar dan menyenangkan. Setibanya di Kucing, peserta Gowes disambut baik oleh Konjen dan Tim Federasi Bicycle Sarawak. Perjalanan Gowes ketiga kemudian diteruskan dari Kucing ke Bintulu. Selama bersepeda, peserta mengaku jalanan yang dilalui sudah sangat bagus. Dari Bintulu, Gowes berlanjut ke kota Miri dengan jarak lebih dari 200 km. Dari Miri, Gowes akan berlanjut hingga ke titik finish di Brunei. Kondisi peserta Gowes lintas negara pun dipastikan fit dan tidak terjadi kendala atau insiden selama perjalanan. Keadaan tim kita alhamdulillah lancar, sehat semua, selamat, tidak ada eksiden apapun, tidak ada kendala apapun, sepeda juga cukup sehat semua. Jadi secara overall, lancar baik-baik, baik pengendara pesepedanya ataupun sepedanya sehat semua. Ketua Umum BKTCC pun mengingatkan bagi pesepeda yang ingin Gowes melewati batas negara, harus menyiapkan fisik dan mental dengan baik, serta dokumen untuk melewati perbatasan. Setelah dari Brunei, peserta Gowes akan pulang ke Pontianak dan Jakarta. Diliputan Kopas TV